Tidak hanya menjadi bulan penuh keberkahan, Ramadan bisa jadi momen yang mendatangkan rezeki berlimpah, dengan mencari tahu berbagai, ide jualan paling laris di bulan Ramadan, yuk, dapatkan penghasilan tambahan, dengan menjalankan berbagai ide jualan berikut ini, semua rekomendasi ini, bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. 8. Jasa penitipan hewan peliharaan Banyak orang yang mengadopsi hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan hamster semenjak pandemi, jasa penitipan hewan peliharaan akan sangat, diperlukan jika pemilik mudik ke kampung halaman, hewan peliharaan membutuhkan perawatan seperti kebutuhan makan, minum, dan grooming agar tetap sehat, jadi memberikan peluang bisnis jasa, penitipan hewan peliharaan sebagai ide jualan, paling laris menjelang lebaran. 7. Catering makanan khas Idul Fitri Hidangan khas Idul Fitri seperti opor ayam dan rendang, memunculkan suasana hari raya yang mewujudkan kemenangan. Namun, tidak semua orang bisa memasak hidangan tersebut, karena keterbatasan keterampilan dan waktu. Oleh karenanya, kamu pintar yang pandai memasak, bisa memanfaatkan peluang ini, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 6. Jual parsel atau hamper, bisa menjadi tali kasih untuk saudara dan kerabat, jika belum bisa bertemu secara langsung ketika mudik. Untuk itu, ide jualan parsel, hamper patut dicoba, jika kamu pintar ingin mendapatkan tambahan. 7. Penghasilan selama bulan ramadhan, parsel, hamper yang dijual bisa berupa alat sholat, makanan, sembako, dan bingkisan lainnya. Jika kamu pintar melayani pengiriman parsel, hamper keluar kota, perhatikan juga tanggal pengiriman selama lebaran, agar pelanggan tidak kecewa akibat keterlambatan pengiriman. 5. Jasa cuci sofa, kasur, dan AC, kebersihan rumah menjelang hari raya Idul Fitri harus menjadi prioritas, terutama jika kamu pintar menerima kedatangan saudara yang mudik. Selain itu, selama pandemi belum berakhir, pastikan juga bahwa udara di rumah senantiasa, terjaga kebersihannya agar terhindar dari COVID-19 dengan adanya situasi tersebut. Jasa cuci sofa, kasur, dan AC punya kesempatan, untuk menerima tingginya permintaan menjelang Idul Fitri. Dengan demikian, jasa ini bisa jadi pilihan jualan paling laris di bulan ramadhan. 4. Jual amplop lucu untuk bagi-bagi THR, selain lembaran uang baru, amplop lucu yang dipakai untuk berbagi ke saudara dan kerabat, juga jadi perlengkapan Idul Fitri yang kerap dicari. Meskipun bersifat opsional, nyatanya amplop spesial tersebut, bisa memunculkan kesan personal bagi penerimanya, oleh karenanya, amplop lucu ini, bisa jadi jualan paling laris di bulan ramadhan. 3. Jasa penukaran uang Jika lembaran uang baru terlihat menarik, untuk dibagikan ke saudara dan kerabat saat bersilaturahmi, jasa penukaran uang bisa menjadi, ide jualan paling laris di bulan ramadhan. Bagi sebagian masyarakat, lembaran uang dalam keadaan baru, terlihat lebih menarik dan pantas untuk diberikan ke orang lain. Tidak hanya populer di hari raya Idul Fitri, ide jualan ini juga berpotensi mendatangkan keuntungan menjelang Imlek. 2. Jasa penyedia asisten rumah tangga selama lebaran Asisten rumah tangga selalu ditunjuk sebagai, juru kunci kebersihan. Namun, seringkali ART yang izin selama libur lebaran, membuat pekerjaan rumah jadi terbengkalai. Untuk itu, jasa penyaluran ART juga berpeluang mendapatkan, peningkatan permintaan mendekati libur lebaran, untuk menyiasati lonjakan permintaan, dari keluarga yang membutuhkan ART. Baiknya kamu pintar mengantisipasi dengan mencari tenaga ART, yang benar-benar bersedia bekerja selama hari raya Idul Fitri. 1. Makanan dan minuman takjil Berbukalah dengan yang manis adalah, ungkapan yang kerap terdengar selama bulan puasa berlangsung. Wajar jika banyak masyarakat Indonesia menikmati makanan dan minuman manis, sebagai hidangan saat berbuka puasa. Jadi, tidak ada salahnya untuk mencoba jualan, makanan dan minuman takjil sebagai ide jualan. Paling laris di bulan Ramadan, bisa memilih sistem penjualan berdasarkan pesanan, atau berjualan di pasar kaget mendekati jam berbuka puasa. Itulah berbagai ide jualan paling laris, di bulan Ramadan yang bisa dicoba. Meskipun ide jualan yang dipilih, baru bisa terwujud di bulan Ramadan, jangan biarkan hal tersebut juga berhenti di bulan yang sama. Terima kasih.